Oke teman-teman, so, ya, anime adventure update, update part 2 ya, fairytale update part 2 Dan, wah gila update-nya ternyata lumayan gede, lumayan gede makanya dibagi 2 part ya Di update kali ini ada dungeon baru pak ya, kalian bisa lihat, ada dungeon baru teman-teman ya Jadi bukan raid, beda, bukan raid, ini dungeon pak ya Jadi kalau kalian mau tau, ini kesini nih dungeon nih Dungeon itu bukan di tempat-tempat yang kayak begini, tapi di tempatnya di play di paling ujung pak Nah ini nih, magic town teman-teman, ini dungeon nih Ini event ya, gue gak tau apakah dia akan ada terus, gue gak tau Ini mistogun nih anjir, ada mistogun gak sih gue ini Ini gue, by the way, record bener-bener jam 12 malam ya Karena bener-bener baru update jam 12 malam, jadi gue langsung, langsung gue record aja teman-teman ya Dan ya, ini ada, ini baru, apa, dungeon baru Kalian cara untuk masuknya, kalian mesti beli nih, open event shop, kalian mesti beli kuncinya nih ya Heavenly invention, ini gue gak tau apakah saya ini apa bedanya ya Oh, extra one, extra drop, oh kalau ini extra drop, oke Kalau yang ini gak extra drop ya, kalau kalian pake ini gak extra drop nih Oke, lumayan mahal anjir, 200 pak, per masuk pak Atau kalian bisa pake yang ini sih, 100 ini, kalian bisa farming pake ini Cuman karena lama gue kayaknya pake gem sih, bodo amat sih Karena kayaknya cuma ada 1 unit baru, pamitiknya ya, itu ada Erza Ini gue udah dapet sih, Erza nih, si Erza teman-teman ya Dia limited tuh, kalian bisa liat Ini ya, limited dia teman-teman ya, gue gak tau evolve-nya terjadi apa Kayaknya sih yang pake kemben, pake pedang samurai sih kayaknya ya Harusnya sih kayak gitu ya Dan dia cara evolve-nya susah pak Sumpah, susah, susah pak Ini kayaknya untuk evolve-nya kan, mesti main dungeon itu ya Makanya ini ntar kita akan coba juga main dungeon Tapi gue akan cobanya di, sama orang sih Sama orang kita, kita cari aja ke discord ya Karena gue gak mau buang-buang, gak mau buang-buang kunci dong Iya gak sih, karena kunci bayar pak, imagine gak sih 200 loh, per masuk kuncinya loh guys Jadi, jadi, jadi mendingan gue ikut orang Eh tapi gak tau sih apakah, apakah semua orang harus punya kuncinya kayak rate Kalau kayak gitu ya, ya sama aja gitu teman-teman ya Nah kalian bisa lihat tuh, ininya gue udah punya Ininya kalian bisa craft di tempat tadi tuh Di tempat tadi tuh butuh berapa tadi ya Gue gak tau lah, pokoknya di tempat tadi bisa atau disini bisa gak Coba, coba cek Apakah disini bisa Dan ini yang satu lagi Ntar dulu, ntar dulu Ini satu lagi Ini kalian mesti, ini kalian mesti dapetin ini Ini pasti nanyakan bang, 30 dari mana bang? Ini 30 dari dungeon pak Pasti, gue bener-bener jamin Dari dungeon yang baru, kalian dapetin dari dungeon yang baru Oke, makanya kita langsung aja ngecek teman-teman ya Ngecek apakah disini bisa Yang crafting satunya itu coy Apakah Gak bisa ya guys ya Tidak bisa ya guys ya Gak bisa loh anjir Iya loh Kalian gak bisa loh ngecraft disini loh Kalian bener-bener ngecraftnya mesti dari dungeon loh Wah anjir Oke fix Oke 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 Yaudah 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 Kalau gitu kita akan coba langsung untuk dungeonnya dulu teman-teman Gue penasaran kayak gimana dungeonnya Kita coba aja langsung Let's go Oke ternyata kalian tetep harus beli kunci anjir Tetep beli kunci Bye Oke Bye masuk co Oh iya Select select Ah Mesti select gitu ya Oke siap 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 Ini kayaknya level gede-gede Buset Level 70 Level 120 Oke lah Not bad lah Ada level 57 sih Anjir yaudahlah ya Ada meruem Tapi yang penting ada meruem Gue bogon juga Gue bawa Akainu Gue bawa si coyote juga Harusnya udah kuat sih Ya mari kita Mari kita coba Apakah dungeonnya Susah teman-teman ya Let's go Alright Ini dia teman-teman Tempatnya sama sih Tempatnya sama ya Gak beda jauh oke Ini mirip-mirip parade gak sih Iya ini mirip-mirip parade sih Alright Oke Lawannya harusnya ada kayak Ice Ice mage gitu-gitu ya Ini buset Awal-awal 4.000 anjir Bisa sih Awal-awal 4.000 bisa sih Kita pake coyote aja teman-teman ya Ini Bisa lah Bisa-bisa Don't worry Don't worry It's easy man It's easy Ini berapa orang sih 1, 2, 3 Oh berenem ya Berenem ya Jadi gak kayak red Red Kalau gak salah ber-delapan ya Ini cuma berenem doang mbak Oke ini akan gue skip dulu Mungkin nanti sampai ada yang Agak sulitnya Apaan lagi ini Crystal golem anjir What the heck Oke itu That's new That's new That's one new oke Gue buwanya bulma teman-teman ya Cukup lah ya kayaknya Anjir Itu crystal golem tebal juga loh Kita pake Untungnya pake 2 ini sih 2 coyote ya 2 coyote harusnya udah cukup sih 2 coyote abis itu naikin level 3 Ah udah ada fire gak tuh anjir Imagine Wah Fire kah Bisa kah ini Wah Oke ini berat sih guys Ini berat sih Freeze lu cu Freeze Hmm Freezing gak tuh lu Mampus lu Untung gue punya grey ya Grey sangat dibutuhkan guys Disini guys Sangat Sangat dibutuhkan Gue bawa Gue bawa on wind Jadi gue akan pake on wind Untuk menghabiskan yang di belakang itu ya Oke So far so good sih Gak terlalu susah sih Alright here we go The ice mage Udah ada Natsu untungnya Nice Ada Natsu Gue gak perlu taruh Akainu ya Karena Akainu mahal Jadi udah cukup Natsu aja Ini akan gue tembak Oh Sangat gg anjir Sumpah gg banget pak Itu Natsu anjir Kayaknya gue harus beli Natsu juga deh Natsu Oh Oke guys Oke gue taruh Gue akan taruh on wind lagi ya Ini katanya Ada unit air baru guys New air enemy Gue gak tau New air enemy itu yang mana Dari tadi gak ada air unit sama sekali sih Kalau gue perhatiin ya Gak ada air enemy sama sekali I don't know Dimananya gitu yang baru Kayaknya nih ntar Gue siap-siap Kayaknya gue naikin grey duluan sih Daripada gue naikin si coyotnya dulu ya Kayaknya gue akan naikin si grey dulu nih Karena grey butuh banget buat nyerang air kan Oke ini udah mulai ada flying unit Dan Lihat kalian bisa liat darahnya Gila pak darahnya banyak banget anjir Oh my god What the hell is wrong with that health Banyak banget loh Oke so far so good sih Paling air unitnya doang ya Soalnya air unitnya tebel banget guys Gak kayak air unit pada umumnya Darahnya bisa sampe 40 ribu anjir Jadi kalian bener-bener butuh Butuh air unit banget disini Mungkin kalian bisa bawa uru sih Uru, meruem Grey, gone Maybe gone juga bisa Gue bawa gone sih Apakah gue perlu pake gone Tapi kayaknya duitnya gak cukup deh Gue gak tau nih ampe wf berapa nih Udah wf 13 sih Apakah ampe 15 Apa kayak red ya Red 20 kan Apakah ini ampe 20 juga Kayaknya sampe 20 sih Perasaan gue ya Perasaan gue sampe 20 nih Gue naikin grey dulu nih Kalau gitu deh Karena bahaya banget pak Air unitnya pak Tebel-tebel Oke ini tebel sih Darahnya tanknya sampe 200 ribu Tadi ya Tidak apa 300 ribu gitu nih Si massive crystal golem Tapi Harusnya aman sih Kalau kalian punya Kalau kalian punya si ini ya Si Natsu Atau ini ada guild art juga Anjir dia punya guild art Imagine gak sih Ada meruem sih Disini aman sih Untuk air unit juga udah lumayan aman Soalnya kan grey kan ngestun ya Jadi Udah cukup sih Tapi kalau misalkan kalian gak punya grey Gue lebih menyaankan kalian banyakin air unit sih Karena liat-liat-liat Darahnya banyak banget pak Ini kalau kalian gak banyak air unit Ini gak cepet habis pak Ini kalau misalkan gak ada grey gue yang ngestun nih Liat nih Grey gue ngestun ya Kalau gak Kalau gak ngestun dia mati guys Ini kalau gak ngestun dia jalan terus guys Jadi Gue lebih menyaankan kalian Kalau misalkan gak punya grey Kalian Bawa Paling gak Banyak Unit yang Bisa Nyerang air unit gitu Gone Contohnya gitu kan Atau apa gitu Jadi gue sangat menyaankan itu sih Oke ini udah jelas ya Wave-nya Wave-nya lebih dari 15 guys Jadi ini kemungkinan besar Mirip Kayak rate Dimana kalian Ada 20 20 ya Iya 20 Kalian ada 20 ya guys ya Oke gue pake gun disini Untuk ngebantuin yang air unitnya Karena air unitnya Meresahkan gitu kan Anjir ini orang Ada yang damage-nya Sampai 9M Sumpah Ini kayaknya yang pake Natsu dah Natsu upe banget Anjir 20 ribu Burn per 6 detik Gila Boleh juga sih Ini flying-flying nih Flying-flying nih Untung nih Lihat ada grey nih temen-temen ya Inilah keuntungan dari grey gitu kan Bekul semua Nah meninggal dia nih Look Look Itulah grey pak Makanya grey OP sekali Kan harus punya cok Oke ini Gone ghost dikit lagi bisa nyerang air unit Dikit lagi Little bit more Abis itu udah GG ya Gone ghost udah GG Gila grey OP banget Gila grey OP banget Pak Frisio Grey OP banget loh Sumpah Kalian masih punya grey sih guys Grey itu the new Dio Dan ini dipake Kalo Dio kan udah gak terlalu dipake kan Karena damage-nya gak ada Kalo ini dipake gitu kan Karena dia elemennya S gitu kan Ngelawan fire Dia bisa dia Lihat Damagenya tuh GG Gaming Lihat guys Bekul semua Gokil Alright ini kayaknya wave terakhir ya Kita langsung naikin gone-nya aja nih Sampai dia bisa Bisa nyerang air unit nih Tanda tanya-tanda tanya ini ya Dikit lagi nih Kita akan liat Berapa darah bossnya gitu Penasaran gak oke Nah ini nih Great threat approaches Oke This is it guys Uset dah Gue urusu banget loh Lihat darahnya guys Cepet banget abis pak Tapi cuma 800 ribu aja Dikit banget guys It's so easy man Gak terlalu susah sih menurut gue sih Easy Nah ini dapet infuse krisal 4 Oh Itu dia ya Itu dia bahan untuk Untuk ituin si Erza Oke bisa sih 30 ya Gak terlalu susah sih Cuman Aduh masalahnya kalian Untuk tiketnya Itu kalian mesti pake gems Kalo gak pake yang coin itu pak Itu yang susah anjir Sumpah Itu yang susah sih Kalo misalkan kalian gak punya banyak gems Wah Kalian dipaksa untuk mengeluarkan gems Kayak gue nih Bayangin guys Tapi untungnya 1 kali main Kalian dapetnya bisa 4 Dan kalo misalkan kalian spendnya yang 500 Kayaknya kalian bisa dapet lebih banyak sih Kayaknya ya Kayaknya Atau gue coba buka yang ini Bisa dapet gak ya Si Celestial Star ini Apakah bisa dapet infuse? Gak bisa sih kayaknya sih Gak bisa sih Iya gak bisa Gak bisa Jadi emang kalian bener-bener Cuman dari sini doang Nih ya Ini 200 ini Ini 200 satu kali main guys Satu kali main dapetnya Tadi berapa? 4 ya Ini buat Erza nih Anjir Gue mesti ngumpulin Gue mesti ngumpulin ini Sampai 600 pak Oh my god Cepet sih Cepet sih Cepet sih Gak masalah sih Ini cepet ini Paling per jam Ya satu harian lah bisa ini Ya Untuk showcase Erza Kayaknya Ya Antara Kalo gak besok Kalo gak selasa temen-temen Gue akan coba Gue akan coba Secepet-cepetnya Untuk nge-evolve si Erza ini Karena gue yakin Ini pasti OP sih Si Erza ini pasti OP pak ya Pasti OP Ini apa nih? What the hell is this? What is this man? What unit is this? Oh keren unitnya Unit apa itu guys? Kalo kalian tau Comment nih bojo Itu keren amat coy Anjir Baru liat gue Baru liat yang kayak begitu Bentukannya coy Yaudah Oke thank you temen-temen ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Itu aja untuk update-nya Dari Animadventure Gue rasa gue cukup menjelaskan ya Silahkan kalian grinding Untuk dapetin Erza Oke ya Thank you buat kalian semua Udah menonton dari sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo gak suka Subscribe jangan mau Gak susah apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao selamat menikmati